Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Haura Studio yang dirahmati Allah Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa berjumpa kembali Dan mudah-mudahan sahabat semua dalam keadaan sehat wal afiat Dan dalam curahan rizki yang melimpah ruah yang datang dari arah yang tak terduga Amin Ya Rabbal Alamin Dalam video kali ini kita akan bersama-sama menjelajahi sebuah lantunan nasihat bijak Dari Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani Yang kami kutip dari sebuah kitab klasik yang berjudul Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani Dan rampai pesan yang menghidupkan hati Bagaimanakah nasihat yang beliau sampaikan Mari kita simak video ini sampai dengan selesai Sahabat Haura Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani menuturkan Hai Sufi Pakailah kesufianmu bermula dari nurani Kemudian hati, jiwa, dan terakhir badan Zuhud bermula dari situ Bukan dari luar ke dalam Kalau nurani bersih, bersih pulalah hati Jiwa, anggota badan, pakaian, dan makanan Bahkan semua tingkah laku Bagian rumah yang pertama kali dibersihkan adalah bagian dalam Baru kemudian bagian luar Bukan dari luar ke dalam Tetapi dari dalam ke luar Sahabat Haura Dalam perjalanan spiritual yang dikenal sebagai tesawuf Atau kesufian Terdapat suatu konsep Yang mengajarkan bahwa transformasi sejati dimulai dari dalam diri sendiri Seorang Sufi diajak untuk memulai sebuah perjalanan kesufiannya Dari nurani Yang merupakan inti Ataupun pusat keberadaan spiritual seseorang Dari sini barulah langkah-langkah berikutnya Seperti membersihkan hati Merawat jiwa Dan bahkan memperhatikan kondisi fisik badan Akan mengalir secara alami Juhud Atau kekayaan spiritual yang dicapai dengan menolak kesenangan duniawi Tidak dimulai dari pengorbanan fisik ataupun penampilan luar semata Akan tetapi berasal dari kedalaman batin yang bersih dan suci Sebagaimana Syekh Abdul Qadir menyatakan Ketika nurani bersih Maka, hati, jiwa, anggota tubuh, pakaian, makanan, dan bahkan seluruh perilaku akan menjadi bersih pula Metafora membersihkan rumah juga digunakan untuk menjelaskan konsep ini dengan lebih jelas lagi Sebagaimana dalam membersihkan sebuah rumah Langkah pertama yang diambil adalah membersihkan bagian dalamnya Seperti mengosongkan dan merapikan ruangan sebelum membersihkan bagian luar rumah Demikian pula dalam perjalanan kesufian Penting bagi seseorang untuk memulai dengan membersihkan dan merawat kebersihan batinnya Sebelum memperhatikan tampilan atau penampilan luar Ini semua menggaris bawahi pentingnya pemurnian batin sebagai fondasi dari keberhasilan spiritual seseorang Dengan memusatkan perhatian pada pembersihan batin Seorang sufi mengarahkan fokusnya pada transformasi yang lebih dalam dan berkelanjutan Bagi mereka Kehidupan spiritual bukan sekedar tentang penampilan luar Ataupun tindakan-tindakan luar yang tampak oleh mata Tetapi lebih pada keadaan batin yang murni, bersih, dan jernih Dalam upaya menuju kesempurnaan spiritual Kesufian mengajarkan bahwa kebersihan dan ketulusan hati Serta nurani adalah kunci utama Selain itu Pemahaman ini juga mengajarkan tentang pentingnya keseimbangan Antara dimensi fisik dan spiritual dalam kehidupan manusia Meskipun perhatian utama terletak pada pemurnian batin Hal ini tidak berarti bahwa aspek fisik diabaikan Sebaliknya Seorang sufi diharapkan untuk merawat Baik tubuhnya maupun lingkuannya dengan baik Sebagai cerminan dari kebersihan batin yang mereka upayakan Dengan demikian dalam konsep dari dalam keluar Kita diajak Untuk memahami bahwa perjalanan spiritual sejati Dimulai dari dalam diri manusia Dengan membersihkan dan merawat nurani dan hati Seseorang dapat mencapai transformasi yang lebih dalam dan berkelanjutan Dalam perjalanan kesufianya Kesadaran akan pentingnya kebersihan batin juga mengajarkan Tentang keseimbangan antara dimensi fisik dan spiritual Yang merupakan bagian integral dari kehidupan seorang sufi Jadi kesimpulannya Konsep dari dalam keluar adalah Dalam perjalanan kesufian mengajarkan bahwa Transformasi sejati dimulai dari kedalaman batin seseorang Dengan memulai dari nurani dan hati yang bersih Seseorang dapat merangkul perubahan yang lebih dalam dan berkelanjutan Dalam perjalanan spiritualnya Pentingnya menjaga keseimbangan antara dimensi fisik dan spiritual juga ditekankan Karena kebersihan batin yang bersih mencerminkan pada perilaku dan lingkungan fisik seseorang Dengan demikian kesupian tidak hanya mengajarkan tentang membersihkan hati Tetapi juga mengarahkan untuk merawat kebersihan fisik dan spiritual sebagai satu kesatuan yang utuh Dalam mencapai kesempurnaan diri Wallahu'alam Demikianlah sahabat Sebuah nasihat bijak dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Semoga kita semua dapat mengambil hikmah yang bermanfaat Amin Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir Nantikan kembali konten-konten penuh hikmah dari channel kami Jangan lupa untuk subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya Salam cinta dari Haurastudio Dimana sebuah nasihat tak sebatas didengar Namun diresapi oleh jiwa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh